Tanya jawab seputar syariat Islam Ya, kadar minimalnya dia sabar mendapatkan musibah Dia tahu bahwa ini adalah musibah datang atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali itu adalah merupakan akibat dari diri kalian Artinya dari amal perbuatan kalian Dan setiap apa yang terjadi adalah merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah minimal dia beristirja Mengatakan inna lillahi wa inna ilahi raji'un Itu kadar wajibnya sabar Lebih baik lagi kalau dia bisa sampai kepada ridho Ya, ridho Ridho ini adalah memiliki sifat atau sikap ketika dia mendapatkan musibah Bagi dia dapat musibah, tidak dapat musibah sama saja Karena itu tidak akan keluar daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya adalah merupakan sesuatu yang terlitapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia betul-betul ridho ketika dia mendapatkan musibah Lebih hebat lagi bagi seorang mu'min ketika dia mendapatkan musibah Dia bukan hanya bersabar, bukan hanya ridho, tapi dia bersyukur Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi Inilah sikap yang terlihat dari Rasulullah s.a.w Sebagaimana dalam sebuah hadith yang diruatkan dari umul mu'minin Aisyah r.a Dalam suhi muslim Apabila Rasulullah s.a.w beliau mendapatkan musibah Rasulullah mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan Ini adalah sikapnya syukur Ada tingkatan yang paling tinggi Yaitu syukur Jadi bukan hanya sabar, bukan hanya ridho Tapi dia adalah syukur Dan setiap musibah yang menimpa seorang hamba Juga seyogjanya adalah menjadi ladang Atau sarana untuk berintrospeksi diri Karena sebagaimana tadi disebutkan Allah s.w.t Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian Kecuali akibat dari perbuatan tangan-tangan kalian Sehingga dengan demikian Dia akan terus berbenah diri Demi untuk mendapatkan karunia dari Allah s.w.t Wallahu ta'ala a'ala Puldapi TV TV-nya umat Islam Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian